Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan-rekan semua Semoga anda dalam keadaan sehat walafiat Di hari ini di akhir dari Semoga anda dalam bulan Mei tanggal 31 Mei 2021 kita masih akan membahas tentang topik routing protokol dinamis yaitu tentang enhanced internet intergateway routing protokol atau yang disebut dengan EIGRP ini merupakan salah satu routing protokol dinamis yang merupakan propiteri dari vendor Cisco jadi routing protokol dinamis ini hanya berjalan di vendor Cisco atau di perangkat Cisco di router atau di switch layer 3 baik kita akan membahas lebih jauh tentang EIGRP apa itu EIGRP bagaimana teknologinya dan bagaimana konfigurasinya serta nanti ada simulasi secara sederhana di software Cisco Packet Tracer di EIGRP adalah kepanjangan dari enhanced interior gateway routing protocol yaitu routing protocol jenis hybrid kenapa hybrid karena EIGRP itu menggambungkan antara distance vektor dan link state walaupun EIGRP itu lebih cenderung cara kerjanya ke distance vektor jadi distance vektor seperti kita ketahui bersama bahwa pemilihan router terbaiknya itu menggunakan metriknya adalah hook namun tidak hanya itu cara memilih router terbaik dari EIGRP nanti kita akan lihat bersama nah EIGRP ini merupakan proprietary proprietary routing protocol yang dikembangkan oleh Cisco system dan EIGRP merupakan pengembangan lanjutan dari EIGRP yang sudah tidak dikembangkan lagi atau yang sudah tidak digunakan lagi atau kalau di router Cisco yang terbaru biasanya routing protocol EIGRP itu sudah tidak ada lagi yang ada adalah EIGRP sehingga EIGRP ini hanya bisa bekerja jika semua perangkat yang digunakan untuk routing terutama routing dinamis itu menggunakan vendor Cisco selain itu tidak bisa atau tidak support ke EIGRP nah ini adalah perbandingan dari EIGRP ke EIGRP nah kalau di EIGRP itu gayanya adalah tradisional distant vector ya tradisional distant vector menggunakan algoritma Bellman Ford dan Ford Fulkerson ya atau Bellman Ford atau Ford Fulkerson yang kedua ini routing update nya periodik update nya itu berbatas waktu ya berbatas waktu nah kemudian di EIGRP yang dikembangkan tahun 92 yang dirilis sejak iOS versi 921 jadi yang EIGRP itu tidak lagi disupport di iOS versi 12.2 dan 12.2 ya 13T dan R1 S4S itu tidak lagi disupport oleh oleh iOS sedangkan di EIGRP itu sudah ada sejak iOS 921 iOS itu adalah Internet Network Operating System ya Operating System untuk perangkat Cisco nah bedanya di EIGRP ini menggunakan diffusing update algorithm atau dual diffusing update algorithm kemudian EIGRP itu menjaga topologi tabel topologi secara terpisah dari routing table di dalamnya include jalur terbaik dan jika ada loop free back path ada jalur yang free untuk loop nah jika route ini menjadi tidak tersedia algoritma dual ini akan menggunakan backup path atau jalur backup jika ada satu yang eksis di dalam topologi tabel topologi dan kelebihan lain dari EIGRP adalah faster convergent jadi pengumpulan atau penyimpulan dari pembuatan kesimpulan tentang base path itu EIGRP menempati peringkat yang lebih baik dibandingkan dengan RIP atau SPF ini tentu saja karena ini hanya berjalan pada satu vendor saja sehingga kinerjanya lebih cepat dibandingkan dengan dua routing protokol dinamis yang bisa berjalan di multi vendor atau di beberapa vendor sehingga klaim dari Cisco mengatakan bahwa convergence nya itu lebih cepat dibandingkan dengan routing protokol dinamis yang lain nah apa saja fitur dari EIGRP yang pertama adalah dia mendukung 2 IP IP versi 4 dan IP versi 6 yang kedua si EIGRP itu mendukung VLSM artinya dia termasuk ke dalam classless routing protokol yang ketiga mendukung network summaries mendukung network summaries jadi kita bisa set dia untuk custom network custom network setelah kita melakukan network summaries kemudian network discovery yang efisien komunikasinya melalui reliable transport protokol nanti ada alasannya kenapa EIGRP ini menggunakan RTP menggunakan RTP kemudian pemilihan rute atau jalur terbaiknya menggunakan diffusing update algorithm atau dual jadi nanti di dalam keterangan nanti di routing table pada Cisco router itu biasanya ada keterangan untuk EIGRP khusus itu D tandanya nah D itu merujuk ke algoritmanya algoritmanya adalah dual jadi keterangannya kalau RIP biasanya R gitu OSPF O BGP B tapi khusus untuk EIGRP keterangannya nanti di routing table itu bukan E tapi D dual itu menandakan bahwa ke algoritmanya algoritmanya yaitu dual nah kenapa menggunakan RTP kenapa EIGRP tidak menggunakan UDP atau TCP itu dikarenakan IPX dan Apple Talk tidak menggunakan protokol dari TCP IP jadi mereka punya standarnya sendiri sehingga EIGRP itu menggunakan atau mengganti TCP dengan RTP untuk mensupport protokol lainnya yaitu IPX dan Apple Talk walaupun kita lebih banyak menggunakan protokol IP internet protokol jadi walaupun kita lebih banyak menggunakan protokol dari TCP IP salah satunya adalah IP ini nah karena si EIGRP ingin memfasilitasi IPX dan Apple Talk maka dia tidak menggunakan protokol dari TCP IP melainkan menggunakan RTP nah RTP layaknya TCP yang mengharuskan terjadinya acknowledge dari penerima ke pengirim jadi seperti layaknya TCP ketika ingin membangun sebuah komunikasi maka biasanya si pengirimnya itu melakukan synchronize kemudian penerimanya melakukan menerimanya dengan acknowledge ya baru mereka bisa melakukan komunikasi nah itu juga yang terjadi di RTP jadi perlakuannya mirip dengan TCP yang mengharuskan terjadinya acknowledge jadi penerimaan dulu dari si penerimanya baru bisa melakukan komunikasi nah berikutnya adalah dual dual adalah algoritma yang digunakan oleh EIGRP jadi algoritma ini merupakan algoritma untuk routing protokol jenis distance vector namun sedikit berbeda jadi dia tidak murni tradisional distance vector bedanya EIGRP tidak mengirimkan update routing table secara periodik layaknya distance stand vector pada umumnya jadi ini yang membedakan antara tradisional distance vector dan dual jadi dual tidak mengirimkan update routing table secara periodik nah si EIGRP atau dual ini menggunakan hello packet yang ringan untuk memonitor aktivitas atau konektivitas dengan router tetangga jadi dia tidak perlu update routing table secara periodik jika ada perubahan di update update namun dia cukup menjaga konektivitasnya dengan router tetangga dengan mengirimkan hello packet yang ringan jadi kalau tidak diperlukan atau tidak ada perubahan pada routing table maka dia tidak perlu mengupdate routing tablenya secara periodik jadi dia cukup menjaga konektivitas dengan router tetangganya menggunakan hello packet saja seperti biasa EIGRP matrix jadi matrix adalah ukuran yang dipakai oleh router untuk menentukan router terbaik EIGRP menggunakan kombinasi empat matrix yang pertama adalah bandwidth yang kedua adalah delay yang ketiga adalah load dan yang keempat adalah reliability namun kita tenang saja sebagai administrator network administrator atau sebagai orang yang akan mengkonfigurasi EIGRP yang akan mengkalkulasi dengan sendirinya ini adalah EIGRP jadi inilah cara kerja dari EIGRP jadi pertama router-router yang saling berhubungan jadi R1 dengan R2 R2 dengan R3 R1 dengan R3 itu akan mengirimkan hello packet ya hello packet ini digunakan untuk discover neighbors jadi untuk menjangkau router tetangganya ini hello packet jadi kalau memang dia tidak respon hello packet yang dikirimkan oleh neighbors router tetangganya maka ini langsung dianggap tidak ada konektivitas antara satu router dengan router yang lainnya jadi ini yang pertama dilakukan oleh EIGRP yang kedua adalah si EIGRP itu akan mengirimkan update update dan acknowledge dari router-router tetangga jadi dia akan melakukan propagasi informasi routing setelah adanya acknowledge dari router-router tetangganya jadi ini otomatis dikirimkan balik jadi ketika router tetangganya melakukan update dan yang satunya lagi meng-acknowledge maka ini secara otomatis reliable RTP itu digunakan nah yang ketiga baru si dual ini akan mencari router terbaik yang akan dilewati oleh paket nah ini adalah cara kerja singkat dari EIGRP nah bagaimana mengkonfigurasi EIGRP di Cisco konfigurasinya cukup mudah karena kita cukup mengaktifkan router EIGRP router EIGRP IS number IS number disini jadi IS number nya bisa dari 1 sampai 65.535 biasanya jika satu router berada dalam satu domain maka IS number nya harus sama jadi yang ingin bertukar routing table dalam satu network yang besar maka IS number nya harus sama kemudian kita inputkan network nya network yang ada pada router tersebut jadi network kita isi network address nya kemudian wildcard mask jadi wildcard mask ini rumusnya 255 255 sekian dikurangi dengan net mask disini ada contoh jadi kalau net mask atau sub net mask dari network address nya adalah 224 maka wildcard mask nya adalah 255 255 255 255 dikurangi 255 255 255 224 sehingga wildcard mask nya menjadi 0.0.0.0.31 jadi ini yang di inputkan ke konfigurasi pada EIGRP jadi bukan subnet mask nya melainkan wildcard mask begitu pun seterusnya dari 0 ini 255 sampai dengan 252 wildcard mask nya adalah 0.0.3 nah disini ada contoh topologi ada 5 router 1 2 3 4 5 network nya ini ada 1 2 3 4 5 ada 10 network nya ada 10 nah ini bagaimana caranya untuk mengkonfigurasi EIGRP untuk dapat saling menghubungkan dari satu network ke network yang lain yang pertama di R1 disini ada 3 network 1 network 1 network 172 16 ini antar router R1 ke router 2 dan router 1 ke router 3 ini ada network 1.4 1.4 begitu juga seterusnya ada network pada router 2 ada 3 kemudian router 3 itu ada 3 juga sama di router 4 itu ada 3 ini 1 2 1 8 1 1 1.16 dan di router 5 ada 2 network router 4 plus network 4.0 jadi ada 4 khususnya untuk router 4 itu ada 4 network kemudian untuk router 5 itu ada 2 network yaitu 5.0 dan 1.16 disini adalah konfigurasi router EIGRP di setiap router saya akan melakukan simulasi sederhana bagaimana EIGRP ini bekerja di software Cisco Packet Tracer teman-teman bisa menyimak secara seksama yang ada di youtube jadi disini saya akan coba tambahkan 3 router ya 3 router ya katakanlah ini adalah R1 R2 R3 kemudian kita sambungkan antar router router 1 ke router 2 oke gigabit ya kemudian dibawah dari router 1 dan router 2 sorry dibawah router 2 dan router 3 kita akan hubungkan dengan PC satu PC satu server PC dan server kita sambungkan oke sudah disini kita akan ada network misalnya ini 10 1 1 0 30 kemudian disini 10 2 2 0 30 network untuk PC dan router disini saya akan set 72 16 550 0 29 92 68 30 0 25 jadi kalau kita lihat disini di topology itu terdapat 4 network ya terdapat 4 network 2 pada R1 2 pada R1 2 pada R2 dan 2 juga pada R3 nanti kita akan coba hubungkan antara PC yang ada di R3 untuk bisa berkomunikasi dengan server yang ada di R2 server yang ada di R2 ini misalkan IP nya nanti untuk PC akan jadi 30.1 dan untuk server nya ini adalah 55.1 kita akan konfigurasi IGRP kita akan mulai dari R1 kita akan mulai dari R1 sini kita lihat dulu ini pot yang dari R1 G00 ke R2 G00 oke jadi kita set dulu pada R1 kita masuk ke comment line disini bisa diketikan nom set saja hostname kemudian kita set IP pada interface interface yang menuju ke R2 ini kita tinggal kita kasih deskripsi ini link to R2 kita kasih IP 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 nya adalah 10 11 11 11 10 11 11 11 net mask nya adalah 252 karena kita cukup pakai 2 IP saja jadi pakai slash 30 kita hidupkan interface pada G00 berikutnya adalah interface yang menuju ke R3 kita kasih deskripsi link R3 kita kasih IP set IP nya adalah 10 2 2 1 ya 10 2 2 1 kita hidupkan interface G001 baik untuk sementara ini sudah selesai kita set untuk R1 berikutnya kita akan ke R2 kita akan set R2 ini R2 set name nya R2 kemudian masuk ke interface yang menuju ke R1 ini kita kasih deskripsi jadi deskripsi ini nanti gunanya supaya kita bisa tahu ini interface nya interface untuk apa kita bisa kasih keterangan ini link to R1 kita set IP nya 10 1 1 2 karena di R1 IP nya 10 1 1 1 1 ini kita tinggal hidupkan interface harusnya link dari R1 dan ke R2 itu juga sebaliknya itu sudah up ya sudah hijau link nya berikutnya kita akan set ini ke server ya link to server set IP address IP address nya adalah 172 1655 titik 172 1655 titik 6 ya mas nya adalah 48 jadi kita ambil IP terakhir di subnet 0 kita ambil IP terakhir di subnet 0 oke 0 set down oke jadi ini sudah sementara untuk R2 berikutnya kita akan set R3 set R3 R3 name R3 kemudian interface sini kita akan set interface yang menuju ke PC terlebih dahulu G0 0 kalau saya tidak salah ini G0 0 kalau tertukar nanti kita akan set lagi description link to PC di address set 192 68 30 126 IP terakhir di subnet 0 hidupkan ya benar ya ini link ke PC linknya sudah up ke PC kemudian kita set description nya link to R1 sorry purpose G001 ya description description link to R1 IP address nya adalah 10 22 22 10 22 22 karena di 22 satunya sudah untuk R1 no 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 shutdown baik sekarang semua link sudah up semua link anda bisa lihat semua link sudah berwarna hijau atau sudah up nah berikutnya kita akan set server dan IP pada server dan IP pada PC kita set dulu IP pada server kita set IP pada server ke desktop IP disini IP nya adalah 172 1655 titik 1 172 1655 titik 1 subnet mask nya 248 IP IP nya 172 1655 titik 6 55 titik 6 kalau sudah kita close kita bisa lakukan tes konektivitas menggunakan comment from ping 172 16 kita ping ke gateway nya 6 oke jadi tidak ada masalah ya jadi sudah connect antara server dengan router 2 sebagai gateway nya baik berikutnya kita akan set PC kita akan set PC ini IP nya adalah 30.1 ya IP 126 kita tes ping apply ya nah sekarang coba kita ping ke server server nya tadi 172 16 55 titik 1 server nya 55 titik 1 jawabannya ya pasti ini masih destination host unreadable atau time out kenapa jawabannya seperti itu karena belum ada rute dari R3 dimana PC 1 itu di PC ada di bawah R3 jadi belum ada rute atau tepatnya belum dikenali network adres 172 16 55 titik 0 itu oleh belum ada rute dari R3 menuju ke R1 dari R3 menuju ke R2 dimana server itu terletak pada R2 ada di network nya pada R2 kita karena disini masih unreadable masih unreadable atau time out maka kita akan set EIGRP sehingga PC itu bisa berkomunikasi dengan server baik kita akan set kita mulai dari R1 kita akan mulai dari R1 R2 lihat terlebih dahulu routing table nya so IP root disini teman-teman bisa lihat ada dua network yang connected directly yaitu 110 dan 10 220 semuanya slash 30 baik kita akan set router EIGRP katakanlah IS number nya kita akan set 100 lalu kita masukkan network ini masukkan network nya dua network ini 10 110 yang kita gunakan adalah wildcard wildcard dari slash 30 yaitu 3 0 0 0 3 karena 255 255 255 255 dikurangi dengan subnet mas nya 252 itu hasilnya adalah 0.0 0.3 jadi ini network yang pertama network yang kedua adalah 22 sama juga wildcard nya adalah 0.03 jadi ini sudah selesai untuk R1 konfigurasi EIGRP nya kita akan beranjak ke R2 R2 disini kita kita lihat dulu putting table pada R2 jadi anda bisa lihat disini ini belum ada EIGRP belum ada EIGRP EIGRP itu tandanya D EIGRP ini dual dual disini ada dua network 10 1 1 0 slash 30 dan 172 16 55 0 slash 29 ini kita akan input ke dalam EIGRP puter EIGRP 100 network 10 1 1 0 jadi sudah ada new agency jadi ini sudah bertukar antara R2 dengan R1 network nya jadi R2 sudah memberitahu ke R1 bahwa saya punya network 10 110 yang walaupun di R1 juga ada network ini tapi pertukarannya sudah terjadi tinggal tambah satu lagi network 172 16 550 slash 29 248 jadi 255 kurang 248 7 0 0 0 0.7 jadi ini sudah terjadi pertukaran karena sudah aktif EIGRP di R1 dan R2 jadi nanti pada R1 itu harusnya sudah ada network ini sudah ada network 55.0 coba kita lihat pada R1 kita lihat pada R1 ini R1 coba kita lihat show IP root nah disini anda bisa lihat ada satu tambahan network yang ini sebenarnya berasal dari tetangganya tetangganya adalah 10.1.1.2 yaitu R2 network 172.16.0.0 D D ini adalah dual EIGRP jadi 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 sudah masuk satu network sekarang kita akan konfigurasi yang terakhir di R3 sehingga nanti ketika sudah set semua EIGRP nya PC itu sudah bisa berkomunikasi dengan server ini kita kita dulu routing table ini ada 2 network 10.22 dan 19.268 set router EIGRP 100 network 10.2.2.0 ini ada agensi baru kemudian network ini ya 52.68.30.0 ini 128 jadi 255 dikurangi 128 yaitu 127 sekarang coba kita lihat routing protocol routing table pada R3 nah disini anda bisa lihat sudah ada network 172 16 dimana ini adalah network dari server sehingga seharusnya PC sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan server karena sudah ada network 172 16 pada R3 kita bisa buktikan kita akan kembali ke PC kita kembali ke PC apakah sekarang PC nya sudah bisa ping ke tadi ini jawabannya unreachable ke server ya sekarang kita kita ping nah ini jawabannya sudah pida ya dari yang 2 di atas unreachable timeout ini sudah reply from 55.1 ini terjadi karena sudah di set semua router untuk menggunakan routing protocol dinamis jenis EIGRP ini sudah bisa mengakses server dan ini kalau kita buka web browser kita coba akses web pada server ada ya ini dia sudah bisa berkomunikasi dengan server nah demikian rekan-rekan semua materi tentang EIGRP penjelasannya dan sedikit simulasi dari EIGRP semoga Anda dapat memahami materi ini kita akan satu kali lagi membahas tentang routing protocol dinamis yaitu OSPF yang sebenarnya tidak jauh berbeda konfigurasinya juga dengan EIGRP insya Allah di pekan depan satu kali lagi materi tentang routing protocol dinamis terima kasih atas atensi rekan-rekan semua yang sudah menyimak saya di youtube dari ilham Dan Octavia Ripomalingo yang sudah hadir pada pagi hari ini Menyimak perkuliahan pada pagi hari ini tentang EIGRP Kita akan berjumpa kembali insya Allah dalam waktu yang dekat Terima kasih atas atensinya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh